assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman dan ini adalah bibit sayur pecai yang telah disemai ditunggu tiga hari udah baru menuju ke campang seperti ini dan ini adalah tanaman ketika berusia sekitar lima hari teman-teman Nah setelah satu minggu seperti ini baru kita akan pindahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami petani kita kali ini kita membuat apa hidroponik yang sederhana tapi hasilnya sangat pemuaskan kita selanjutnya ke tahap pemindahan pemindahan sayuran seperti ini ini sayurnya sudah sekitar 6-7 daun baru kita pindahkan ke steropom yang lebih luas agar daunnya atau sayurnya besar secara maksimal teman-teman kemarin setelah penyemayan lalu kita simpan di bawah matahari tapi jangan sampai kena hujan dan sampai sebesar ini lalu kita pindahkan selain ini ke steropom yang udah saya siapkan ini ini dia bahannya sederhana sekali saya pakai steropom bekas yang dipakai lepisi pakai plastik agar tidak bocor untuk media airnya dan atasnya pakai steropom yang dari fotokopian saya lubangi 4 kenapa 4 4 sisi karena agar sayurnya besar secara maksimal apabila terlalu berdekatan itu sayurnya akan kecil jadi untuk membesarnya itu agak susah Oke teman-teman sebelum kita memasukkan sayurnya nah pertama kita harus memperhatikan sumbu saya menggunakan sumbu itu dari kain flanel ya teman-teman ya kain flanel seperti ini teman-teman tapi ini saya terlalu kecil kalau teman-teman punya yang lebih besar yang ukuran satu meter itu lebih bagus jadi mengguntingnya tidak terlalu lama kalau saya gunting seperti ini dia sekitar 1 cm ya teman-teman ya digunting terus sampai memanjang ya biar simple aja ya biar cepat nah sampai memanjang seperti ini teman-teman usahakan tidak terputus ya Oke setelah itu kita eh apa namanya kita sambungkan si sayur ini ya sayur ini kita sambungkan dengan media apa namanya kain flanel seperti ini caranya bagaimana Anda perhatikan ini dililit seperti ini saja teman-teman bagian atasnya sangat simpel sekali nah sekali putaran saja jangan banyak-banyak lalu kita usahakan ikat Iya sudah memanjang seperti ini ya teman-teman ya Nah setelah itu kita masukkan ke netpot mana netpotnya Oh ini dia kain flanel ini untuk apa itu fungsinya untuk menyerap menyerap air yang nantinya ada di stero pom ia akan terserap oleh air yang akan membuat penyerapan terhadap sayurnya ini teman-temannya seperti ini ya lihat nah nanti kita masukkan ke dalam sero pom yang sudah kita siapkan seperti ini oke ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya kita siapkan kalau kita lihat kita buka itu si flanelnya itu masuk sampai ke dasar air agar airnya secara maksimal terserap ya teman-teman dan seterusnya kita pasang semua bagiannya ini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman apabila udah selesai kita langsung mengisi mengisi air di stero pomnya teman-teman oke teman-teman saya menggunakan air keran atau air bersih yang dicampur dengan air kolam dan ini adalah rahasianya itu adalah air kolam teman-teman karena mengandung nutrisi dan mineral yang sangat baik untuk tanaman jadi perbandingannya satu liter air kolam ditambah dengan satu liter air keran atau air bersih ya nah lalu kita masukkan jadi inilah rahasianya teman-teman supaya tanaman hidroponik menjadi subur yaitu salah satunya dengan air kolam ada teman-teman yang lain bisa menggunakan air rendaman beras dan lain sebagainya tapi saya menggunakan air kolam ya dan ini adalah tanaman pecah yang usianya sekitar 10 hari teman-teman seperti ini dan jangan lupa kita tetap mengontrol media airnya jangan sampai surut dan masih aman dan masih bagus kondisinya teman-teman dan ini adalah kondisi tanaman pecah yang usia 15 hari nah sekarang udah usia sekitar 20 hari teman-teman kondisi tanaman pecahnya seperti ini udah mulai besar udah terlihat dan kita tetap mengontrol air jangan lupa jangan sampai habis dan ini akarnya juga udah bagus udah banyak nah ini ini tanaman pecah usia 30 hari ya kondisinya udah mulai besar dan subur hijaunya juga bagus ya teman-teman apabila ingin lebih besar lagi silahkan ditunggu sampai beberapa hari berikutnya dan ini kondisi airnya udah mulai setengahnya tetap kita kontrol jangan sampai habis karena itu adalah hal terpenting ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa like comment subscribe semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati